Hai Nah guys kali ini kita mau unboxing Starley Oke teman-teman ini dia Starley yang kita pesan beberapa minggu yang lalu dua atau tiga minggu yang lalu bisa apakah sekencang orang-orang yang udah review guys ya dan ini tempat tinggal aku jauh banget dari kota di perkampungan guys ya dekat dengan hutan way gambas Apakah sekencang orang-orang review seperti gadget in dan lain-lain ya guys nah ini dia baru aja aku buka nih belum aku tes sama sekali guys ya jadi mari kita unboxing guys kita buka dulu ini guys seperti ini guys Oh no ini form untuk lindung ya supaya tidak terbentur ya ini ini apa guys ini jaganya ya jaga Oh antenanya itu guys antena terbentur mancar yang dia terbuat dari besi guys sangat kuat tapi ini kok kotor saya Oh ini guys kena ini tadi gesek 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 jadi kayak gitu besi ini ada kayak gininya ada kotor dikasih guys ya lagi kadangnya ini lecet semuanya tapi dibersihin langsung siap ya jadi kita angkat ini Wow guys berat banget guys ini mungkin ada lima kilo guys ya beratnya guys tetap sini guys Aduh walaupun lepas guys eh eh hati guys ini tadi masuk dimana kok lepas ini guys nih gimana nih sih seperti biasa nih kayak orang-orang review guys ya ada ininya guys buku panduannya ya ini guys tuh ya nah ini guys ini guys ini oh bisnya guys bagus banget sih mengkilat guys ya Aduh keren banget ini guys ini untuk interiornya ya ini untuk outdoor exterior di luar ruangan ini untuk di dalam ruangan kalau nih nggak nggak bisa ini kena hujan guys kena hujan ya rusak ini kalau ini aman ini kena hujan enggak apa-apa nih karena dia di luar ya kita memasangnya lalu di sini ada perkabelan ini apa nih guys Oh buku panduan ya ini ada nih uh ada dua kabel coy ini 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 kabel power ini guys ini ya nih terus ini kabel ke sini guys ke antenanya atau pemancar ini ya tadi ini masuknya dimana sih disini kain disini guys oh iya guys oh iya guys ini disitu ya gampang banget masing guys betul banget tinggal di colok kayak gini dong guys nih tuh ya tuh udah cerong kes kesini penyeksi juga ya guys Oh bukan guys USB ini biasa ya micro USB guys kelihatan gak guys micro USB ya udah guys ini doang guys nggak ada lagi ya ini boknya lumayan gede guys ya dan ini beratnya kurang lebih si lima kilo guys ini satu kilo gitu ya ini satu kilo juga kayaknya atau ini sama ini satu kilo guys ya kurang lebih lima kiloan nggak bisa lihat lima sampai berapa kilo nih 8 kilo mungkin nih sama kabel-kabelnya nih Oke teman-teman kita coba pasang dulu ya nih Starlinknya terus kita tes kecepatannya seberapa kenceng negasinya di dusun di kampung deket hutan way gambas ini nah ini kabel power yang ada coba ini tadi guys ya ini kita colok sini guys colok situ ya kalau udah kenceng terus USB tadi micro USB ini kita colok disini guys ya tapi nanti dulu nyolok ini kita bawa keluar dulu ininya ya kita bawa keluar dulu colok ke listrik sini guys ini ya untuk disini Oke ini udah aku colokin guys ya dan ternyata disini ada lampunya juga di bawah ini tuh ya lampu kecil warna putih eh sementara itu aku taruh disana dulu ya gitu guys tempatnya guys tuh ya lumayan ada banyak bangunan di depan tapi kita coba dulu guys eh Bapak lagi bikin video Bapak lagi bikin video Aduh angis nih guys cukup 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 ya tidur ya guys Oke masih belum ada internetnya guys masih getting online dan eh antenanya aku bawa keluar itu karena tadi situ susah banget ya akhirnya kebawa keluar dan ini masih getting online baik teman-teman ini Starlink tadi udah connect nih guys ya tapi ini sekarang ke offline kita cek dulu ya speedtestnya nih nah ini udah online nih ya eh antenanya sekarang di luar sana karena tadi di dalam nggak bisa ini routernya Hai dan kita cek di aplikasi gesya nih eh ada menu speedtest juga ya ya kita coba tes speedtest di sini eh kurang lebih 80 mbps ya teman-teman ya ini versi aplikasi bawaan di Starlinknya kita mau coba juga di speedtest yang di browser guys nah teman-teman Starlinknya aku taruh di atas sana jadi tadi di bawah situ kemudian aku pindah ke atas dan kita mau coba speedtestnya guys nah ini dia routernya jadi ini aku ngetesnya dekat banget sama routernya kita coba tes ya tadi kita ngetes cuma dapat 80-an MB ya dan kita lihat sekarang udah dapet di atas 100 140-an guys dapat 148 ya tapi ini aku mau coba sekali lagi biasanya kalau tadi kita keluar itu sinyalnya agak menjauh ya ini aku mau coba tes lagi coba kita lihat apakah lebih dari 140 ini bisa 200 guys 250-an guys ini sangat kencang ya ini pakai yang 5ghz guys kalau yang 2,4 mungkin cuman dapat di bawah 100 ya nah seperti kita tes tadi itu ternyata dia di 2,4 ghz ya nah seperti ini teman-teman baik teman-teman video unboxing dan tes Starlinknya mungkin sampai sini dulu untuk hasil yang maksimal mungkin besok aku bakal tes lagi nanti aku posting di tab komunitas aja berapa hasil maksimal dari speedtest kecepatan Starlink ini guys ya lanjut lagi di next video ya teman-teman ya jangan lupa nonton video-video sebelumnya ya 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 ya